Persik Kediri yang terus mempersiapkan diri dengan serius saat berhadapan dengan Arema di Stadion Sultan Agung Bantul. Lagi tersebut sekaligus ujian pertama bagi pelatih baru Persik, Kavir Kroka. Persik Kediri akan menghadapi lawan berat di Pekan 12 Liga 1 2021. Arema FC yang kini nangkering di posisi ketiga kelas men sementara Liga 1 tidak hanya unggul dari materi pemain. Mereka juga memiliki pelatih asing hebat dalam benak Eduardo Almeida. Kehebatan Eduardo diakui langsung pelatih Persik Kediri, Kavir Kroka. Setelah dilatih Eduardo, Arema mengadopsi gaya main dan metodologi latihan ala Portugal. Kroka mengakui Arema FC memiliki materi pemain yang lengkap. Namun kehebatan Singo Eden di musim ini bukan berarti tanpa celah. Kroka mengatakan skuadnya harus tampil berani meladini permainan are-are malang. Dari semua tim yang kira kita harus luasperai, semua komponen tim. Kita punya pelatih yang dengan kemampuan yang luar biasa. Dengan waktu singkat ini dia bisa angkat arema dengan permainan yang terbaik selama ini. Jadi sebenarnya enggak ada cuma satu atau dua pemain yang kita harus luasperai. Tapi fokusnya bukan cuma ke dia. Yang paling enggak semua pemain yang harus keluarkan kemampuan yang terbaik. Karena ini enggak ada nama-nama sendiri. Entar pemain cuma kita itu kan namanya cuma satu ala Persik Kediri. Jadi belum ada jual minian top score selalu masuk starting 11 ya. Rokka mengatakan kualitas penggawa Persik tidak kalah jauh dari arema FC. Pria 44 tahun ini menargetkan kemenangan. Selama pasukan macan putih mengeluarkan kemampuan terbaiknya bukan tidak mungkin Danisa Putra dan kawan-kawan dapat merebut 3 poin. Tim meliputan JTV Biro Kediri